Tribun penonton, salah satu tribun penonton di sirkuit Formula E terlihat roboh. Atap tribun penonton di Arena Sirkuit Jakarta International Aprik Kricuit, JIEC Ancol, Jakarta Utara, ambruk akibat angin kencang. Wartawan Tribunjakarta.com langsung menuju lokasi dan memantau kondisi terkini, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022 petang. Dari pantauan di lokasi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, atap tribun masih belum dibenahi. Dari kejauhan tampak besi penyangga atap tribun roboh. Namun jejeran kursi penonton yang didominasi warna merah dan kuning tidak terdampak. Jejeran kursi di tribun itu masih tertata normal. Di sisi lain, gelaran Formula E Jakarta atau Jakarta Aprik hanya tinggal menghitung hari tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2022 mendatang, Jakarta menjadi tuan rumah balapan mobil listrik level dunia itu. Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Organizing Komite Jakarta Aprik 2022 Ahmad Sahroni mengungkap detik-detik atap tribun sirkuit Formula E di kawasan Ancol Amruk. Ia menyebut, atap tersebut amruk akibat adanya angin kencang yang melanda kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 malam. Pria yang akrab di sapa Krasirich Tanjung Priok ini pun memastikan, hanya satu atap tribun kategori grandstand yang amruk. Atap di tribun itu amruk akibat belum selesainya proses pengerjaan konstruksi pihak Panitia Formula E pun kini tengah berupaya mendirikan lagi tribun yang sempat amruk itu. Sahroni optimis, tribun tersebut bisa kembali berdiri sebelum balap Formula E berlangsung pada tanggal 4 Juni tahun 2022 mendatang. Terima kasih. Terima kasih.